mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses. Jadi saya kira tadi sudah saya sampaikan di Pemimpinan Komis 3 beserta seluruh jajaran Komis 3 bahwa Polri akan membantah judi online ini dengan serius. Jadi saat ini pemeriksaan yang kita lakukan masih belum selesai. Tadi malam anggota kami baru kembali dari Malaysia untuk menangkap dua pelaku buron dan saat ini sedang dalam pendalaman untuk mengembangkan akan mengarah kepada siapa saja. Yang jelas komitmen kita kita akan tegakkan kalau memang ini menyasar kemana saja tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan kita akan proses tentas. Sebagian juga ke dalam saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main ikut coba-coba main judi online saya sudah perintahkan kepada Kadip Rupam untuk dilakukan penertiban, memberikan sanksi. Sebagian juga yang terlibat menerima atau bahkan membagi ini saya minta untuk diusut tuntas. Dan itu diproses pidana. Saya kira itu komitmen kita. Jadi saya kira kita akan memperkuat kerjasama dengan PPATK, dengan kementerian-kementerian yang terkait sehingga pemberantasan judi online ini betul-betul bisa maksimal dengan OJK, dengan perbankan sehingga kemudian terkait dengan harta-harta mereka kita masih bisa melakukan tracing dan apabila itu bisa kita dapatkan, bisa kita sitah dan bisa kita serahkan ke negara. Yang utama adalah agar masyarakat kemudian pelahan-lahan kita garap bersama tentunya dengan melibatkan seluruh tokoh, seluruh kementerian lembaga, keterlibatan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten untuk bersama-sama melakukan pencegahan sehingga kemudian ini semua menjadi kerja yang bersama baik di sisi pencegahan, baik di sisi penegahan hukum, baik dari sisi hal-hal lain yang tentunya harus kita lakukan bersama kalau ingin pemberantasan judi online itu entah mungkin itu yang bisa saya katakan Pak, ini kan Budiari juga lagi rame namanya Pak, tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun apakah termasuk sosok Budiari juga nanti akan diminta keterangan karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Kominfo ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa selamat menikmati selamat menikmati